Begitulah politik, kemarin seperti musuhan, hari ini terlihat akrab berteman. Seperti Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusumo, yang sempat terlihat marah dan kecewa ketika Basuki Cahaya Purnama keluar dari Gerindra. Tapi kemarin, Fel, keduanya sempat bertemu dan menampik adanya permusuhan. Kepada wartawan, mereka menyatakan masih suka bertemu di waktu senggang. Kedatangan Hasim kemarin dalam rangka mengundurkan diri dari Ketua Dewan Pengawas Kebun Binatang Ragunan. Untuk pertama kalinya, sejak mundur dari Partai Gerindra dan sempat memicu ketegangan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK bertemu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusumo, di Balai Kota Jakarta. Kedatangan Hasim ke kantor AHOK adalah untuk menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas Kebun Binatang Ragunan. Keduanya juga membantah ada ketegangan di antara mereka setelah AHOK mundur dari Gerindra. Senyum-senyum. Gak ada masalah karena mau dikaitkan dengan politik. Oh, enggak ada. Enggak. Saya setelah mundur, kita masih makan malam bareng dengan Pak Hasim. Udah izin soal Pak Jarot yang mau dikegirkan. Kita gak bicara politik. Kita bacara binatang kok. Soal itu aja. Banyak sekali laporan. Beliau ada kasih laporan lengkap 500 hari gitu ya. Ada laporan lengkapnya buat buku. Banyak sekali terima kasih sekali Pak Hasim. Saya malah menyayangkan. Sebenarnya saya mau tahan beliau jangan mundur dulu. Kita melakukan sebuah reformasi untuk ganti-ganti orang. Kan kesulitan nih perintahnya beliau. Tapi semua laporan identifikasi masalah udah selesai. Ini BWB ini, cerita-cerita 500 hari. Dia udah jelas sekali apa-apa saja, semua jelas sudah. Ya ini bisa jadi modal kita untuk membawa ragunan ke depan. Hasim sempat menyampaikan kekesalannya ketika 10 September 2014, Ahok memilih hengkang dari partai yang membesarkannya. Tim Liputan, Kompas TV.